selamat menikmati disini sebelumnya saya sajikan suatu masalah masalahnya kontekstual kalian tahu Paris nah mungkin kalian belum pernah ke Paris kan? ya sama saya juga belum pernah ke Paris nah disini sesuai atau berdasarkan keterangan bahwa suhu terendah di kota Paris adalah negatif 15 derajat celcius selama musim dingin sedangkan suhu tertingginya itu mencapai 20 derajat celcius selama musim panas pertanyaannya tuliskan perbedaan suhu terendah dan tertinggi di kota Paris dalam nilai mutlak kemudian yang kedua tentukan perbedaan suhu terendah dan tertinggi di kota Paris nah inilah masalah yang menjadi awal kita untuk bahan diskusi nantinya nah namun sebelum kita memencangkan masalah ini kita coba lihat ilustrasi berikut pada suatu hari suatu sekolah sedang mengadakan kegiatan camping pramuka di suatu labangan dekat hutan nah disini saya akan memperkenalkan teman saya yang pertama ini namanya Syahid Syahid ini orangnya sangat disiplin ya begitu pun dengan temannya temannya bernama Aisyah nah mereka berdua ini sekarang sedang berada di lapangan bersama instruktur kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstra kulikuler yang diadakan di sekolah kami begitu kata Syahid kami sedang dites baris-baris oleh Pak Dito oke kemudian Pak Dito mulai memberikan abak-abak instruksi kepada Syahid dan Aisyah untuk Syahid mundur empat langkah jalan jarak yang ditempuk Syahid yaitu empat langkah dari posisi diam posisi diam ini kita ibaratkan dengan angka 0 dan jarak yang ditempuk Syahid itu dapat ditulis dengan menggunakan notasi nilai mutlak notasi nilai mutlak itu seperti pagar kita bisa lihat disini mutlak negatif empat itu sama saja hasilnya dengan empat kenapa nilai yang di dalam mutlaknya negatif empat karena tadi instruktur atau Pak Dito menginstruksikan Syahid untuk mundur empat langkah nah kita supaya membedakan maju dan mundur berarti untuk mundur itu kita menggunakan nilai negatif untuk maju kita menggunakan nilai positif kita lihat kembali untuk mutlak negatif empat itu sama dengan empat jadi jarak yang ditempuk Syahid yaitu empat langkah karena untuk konsep jarak itu tidak mungkin ada yang negatif tidak ada yang mengatakan jarak yang ditempuk Syahid yaitu negatif empat tidak ada jadi yang benar adalah jarak yang ditempuk Syahid yaitu empat langkah oke kita lanjutkan untuk Aisyah maju tiga langkah jalan satu dua tiga jarak yang ditempuk Syahid yaitu tiga langkah dari posisi diam atau posisi nol ini dapat ditulis mutlak tiga sama dengan tiga nah karena tadi Pak Ditor mengintusikan Syahid untuk maju tiga langkah maka karena maju itu nilainya adalah positif berarti jarak yang ditempuk Aisyah yaitu mutlak tiga atau sama dengan tiga langkah nah anak-anak kita dapat simpulkan dari dua kondisi tadi antara yang dilakukan oleh Syahid dan yang dilakukan oleh Aisyah nah untuk Syahid ini jarak yang ditempuknya itu bernilai mutlak negatif empat atau sama dengan empat untuk Aisyah mutlak tiga sama dengan tiga kita lihat yang di dalam mutlak yang di dalam mutlak ya angka yang di dalam mutlak itu bisa positif bisa negatif tapi ketika mutlaknya dihilangkan artinya hasil atau nilai dari nilai mutlak itu hasilnya selalu bernilai positif kita lihat kembali untuk yang mutlak negatif empat itu menghasilkan atau sama dengan empat untuk mutlak tiga sama dengan tiga oke mudah-mudahan paham kita lanjutkan baiklah anak-anak kita akan coba lanjutkan dengan permasalahan yang baru berapakah jarak antara Syahid dan Aisyah sekarang nah bagaimana cara menentukan jarak antara Syahid dan Aisyah sekarang berarti kita harus mengetahui posisi masing-masing dari Syahid maupun Aisyah nah berdasarkan yang tadi sudah kita lihat sama-sama bahwa dari kondisi Syahid dan Aisyah dari kondisi awal Syahid dan Aisyah itu berada titik 0 nah kemudian Syahid diintisikan melangkah mundur 4 langkah berarti Syahid berada di posisi negatif 4 sedangkan Aisyah melangkah maju sebanyak atau sejauh 3 langkah berarti Aisyah berada di posisi 3 oke nah bagaimana cara menentukan jarak antara Syahid dan Aisyah sekarang caranya adalah gunakan nilai mutlak dari selisih posisi akhir antara Syahid dan Aisyah nah yang namanya selisih berarti kita menggunakan operasi ya operasi pengurangan nah kita lihat angka atau posisi akhir Syahid ada di angka berapa ada di negatif 4 untuk Aisyah ada di angka berapa ada di angka 3 berarti kita gunakan angka akhirnya atau posisi akhirnya oke misalkan kita akan menentukan selisih antara posisi akhir Syahid dan Aisyah nah karena ini berkaitan dengan jarak maka jangan lupa rotasi nilai mutlak kita butuhkan karena hasilnya harus berupa bilangan positif kalau jarak oke berarti negatif 4 dikurangi 3 artinya posisi akhir Syahid dikurangi posisi akhir Aisyah itu selisihnya nah seperti halnya kita menentukan hasil operasi dari bilangan yang memiliki kurung berarti kita dahulukan dulu yang dalam kurung atau kalau disini dahulukan terlebih dahulu untuk yang dalam mutlak kita lihat berarti negatif 4 dikurangi negatif 3 berapa negatif 7 mutlaknya masih tetap ada nah ketika sudah hasilnya itu dalam satu bilangan dalam satu angka itu negatif 7 berarti kita buang nilai mutlak mutlak negatif 7 berapa ya sama dengan 7 kembali ke konsep awal tadi bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif gitu ya kita lihat tuh mutlak negatif 7 itu sama dengan 7 atau kalau tadi kita mencari selisihnya itu dengan cara mengurangi posisi akhir Syahid dikurangi posisi akhir Aisyah sekarang kita balik posisi akhir Aisyah kita kurangi dengan posisi akhir Syahid Aisyah berapa 3 Syahid negatif 4 berarti kita butuh nilai mutlak 3 dikurangi posisi akhir Syahid berapa negatif 4 3 dikurangi negatif 4 berapa 7 nah beda kan dengan yang tadi kalau yang tadi yang di dalam mutlaknya negatif 7 kalau yang sekarang mutlak 7 nah jangan khawatir mutlak 7 berapa kita lihat angka akhirnya yang di dalam mutlak 7 kan nah kalau kita mau membuang atau menghilangkan tanda nilai mutlak berarti angkanya harus bernilai positif jadi sama dengan berapa sama dengan 7 jadi mau menggunakan selisih yang sebelah kiri atau menggunakan selisih yang sebelah kanan itu sama aja hasilnya karena kita menggunakan nilai mutlak konsep jarak tidak ada yang negatif hasilnya selalu positif oke jadi berapa jarak antara Syahid dan Aisyah sekarang jelas jarak antara Syahid dan Aisyah sekarang yaitu 7 langkah paham ya good oke anak-anak nah setelah kita menyimak dan mengamati ilustrasi yang ditampilkan tadi maka kita akan coba menyelesaikan permasalahan yang diberikan di awal mengenai suhu oke kita lihat suhu terendah di kota Paris adalah negatif 15 derajat celsius terendah loh selama musim dingin sedangkan suhu tertingginya mencapai 20 derajat celsius selama musim panas tertingginya 20 derajat celsius nah yang harus kita cari adalah yang A tuliskan perbedaan suhu terendah dan tertinggi di kota Paris dalam nilai mutlak berarti jawabannya harus mengandung notasi nilai mutlak mutlak sekarang pertanyaannya bisakah kamu menyelesaikannya saya yakin kalian pasti bisa maka dari itu kita coba sama-sama ya inilah penyelesaian untuk poin A dan B untuk yang poin A berarti kita harus menuliskannya dalam nilai mutlak nah untuk mencari perbedaan suhu terendah dan tertinggi ini sama halnya dengan kita mencari jarak antara Aisyah dan Syahid tadi berarti kita cari angka terendahnya berapa dan angka tertingginya berapa nah berdasarkan keterangan di soal angka terendahnya itu negatif 15 dan angka tertingginya itu 20 derajat celsius ya nah bisa angka terendah dikurangi angka tertinggi atau sebaliknya angka tertinggi dikurangi angka terendah oke kita lihat yang ini berarti kita bisa menuliskannya mutlak hati-hati mutlak ya karena disini yang ditanyakan perbedaan suhu perbedaan suhu itu selalu positif ya berarti kita menuliskannya itu dengan cara mutlak negatif 15 derajat celsius dikurangi 20 derajat celsius artinya ini mutlak angka terendah dikurangi angka tertinggi sama dengan gitu negatif 15 dikurangi 20 negatif 35 berarti perbedaan suhunya adalah mutlak negatif 35 derajat celsius atau gitu ya ada dua kondisi kan atau kita balik angka tertinggi dikurangi angka terendahnya berarti 20 derajat celsius dikurangi negatif 15 derajat celsius 20 dikurangi negatif 15 jelas 35 derajat celsius hati-hati karena permintaannya permintaannya dalam nilai mutlak berarti terserahkan atau tuliskan otasi mutlak gitu ya berarti yang A itu bisa yang mutlak negatif 35 derajat celsius atau mutlak 35 derajat celsius nah untuk yang B tentukan perbedaan suhu terendah dan tertinggi di kota Paris yaudah kita tinggal hilangkan aja nilai mutlaknya kita tentukan bukan nilai mutlak kita hilangkan aja notasi mutlaknya dengan cara menggantinya dengan nilai mutlak oke lihat mutlak negatif 35 angka yang dalam mutlak kan negatif 35 kalau kalau notasi mutlaknya dihilangkan berarti harus positif kan hasilnya 35 derajat celsius gitu ya sama halnya dengan yang mutlak 35 derajat celsius sudah positif berarti ketika dihilangkan notasi mutlaknya harus positif juga berarti yang B itu jawabannya adalah 35 derajat celsius bisa ya oke mudah-mudahan selamat menikmati 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 selamat menikmati